Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah La hawla wa la quwata illa billah Fa rabbi syrahli sadri Wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli Alhamdulillah puji syukur Marilah kita panjatkan kehidupan Allah SWT Di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini Kita semua masih diberikan ni'mat seha'afiyah Ni'mat panjang umur Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima oleh Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Salawat teriring salam Semoga terlimpah curah pada baginda Nabi besar Muhammad SAW Beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian Mudah-mudahan kita termasuk daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW Dengan penuh harap kita semuanya mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW Amin amin ya rabbal alamin Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT Kesuksesan yang sama-sama ingin kita raih Baik itu kesuksesan dunia maupun kesuksesan akhirat Perlu strategi-strategi penting dalam menggapai sebuah kesuksesan tersebut Terkadang kesuksesan yang kita kenal identik dengan sukses sisi duniawi Kita melihat ketika kita bertanya kepada seseorang Bagaimana engkau menjadi orang yang sukses Tentu ranah atau sisi-sisi yang kita kenal adalah sukses dari sisi duniawi Dia atau mereka memiliki kesuksesan dengan rumah yang mewah Mobil yang mewah, tanah yang luas, jabatan yang tinggi Mungkin itu adalah kesuksesan-kesuksesan yang bisa kita lihat di fenomena sekarang ini Namun yang menjadi sebuah pertanyaan besar untuk kita adalah Bagaimana kita menggapai kesuksesan akhirat Tentunya ini menjadi sebuah strategi-strategi penting untuk kita semuanya Bagaimana kita menggapai kesuksesan tidak hanya di dunia Namun juga kesuksesan untuk akhirat kita Allah SWT berfirman Bagaimana kita ingin menggapai sebuah kesuksesan Tentu harus diiringi dengan yang pertama adalah Bagaimana kita memiliki ketenangan dalam hidup Kadang-kadang kita ini maunya sesuatu itu tergopo-gopo Atau terburu-buru dalam melakukan semua aktivitas yang kita lakukan Baik itu sisi sholat kita mungkin terkadang kita terburu-buru Ya ini menjadi sebuah bagaimana kesuksesan kita itu bisa tercapai dengan baik Kalau tidak ada ketenangan dalam hati kita semua Jadi kuncik suksesan kita dari sisi dunia maupun sisi akhirat adalah ketenangan Hati kita perlu sama-sama kita tenangkan Bagaimana dengan sama-sama mengingat Allah SWT Ketika kita melakukan sebuah aktivitas yang kita lakukan ini Baik itu ketika kita mau makan, mau minum, mau aktivitas yang lainnya Yang kita lakukan harus kita ingat Allah SWT Ini adalah kunci yang pertama ketenangan hati kita mengingat Allah SWT Hingga kita akan menggapai sebuah kesuksesan Terkadang kita mau berangkat ke kantor saking buru-burunya Kita lupa untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kita lupa menyebut nama Allah SWT Begitu pula ketika kita makan Kadang-kadang saking lapernya kita Kita lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kita mau makan Mau minum pun karena saking hausnya Langsung kita minum kita lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Ketika aktivitas kita selalu kita dampingi Kita sertai dengan penyebutan nama Allah SWT Sudah otomatis baik dari kita mau makan Atau dari kita mau tidur sampai kita bangun tidur Ketika kita sertai dengan nama Allah SWT Sudah seyogyanya kita menggapai sebuah kesuksesan diri kita semua Kira-kira dari keseharian kita Mana yang sering kita ingat Apakah kita sering mengingat Allah Ataukah kita sering melupakan Allah SWT Ini menjadi sebuah solusi Bagaimana kita menggapai sebuah kesuksesan Yang pertama adalah ketenangan Ketika kita mengingat Allah SWT Sudah otomatis semuanya akan dilangsungkan dengan baik Dalam proses kehidupan kita Untuk menggapai sebuah kesuksesan Yang kedua setelah ketenangan adalah keterampilan Kalau kita sudah tenang Sudah otomatis kita banyak keterampilan dalam hidup kita Bagaimana kita mensiasati Kita tidak kesiangan dalam melaksanakan ibadah Kepada Allah SWT di pagi hari Terkadang kita sholat subuh masih kesiangan Kenapa? Karena kita belum terampil Belum bisa tenang dalam memanage hidup kita Sehingga kita mungkin lalai daripada kesuksesan Lambat daripada kesuksesan Kenapa? Karena kita belum terampil dalam Memprogram, memanage kehidupan kita semuanya Jadi ketenangan menimbulkan sebuah keterampilan Dari keterampilan menimbulkan sebuah kedisiplinan Bagaimana setelah kita terampil Kita otomatis akan merancang Kesebuah disiplinan yang baik dalam hidup kita Kita sholat subuh tepat waktu Sholat zuhur tepat waktu Sholat lima waktu kita ini tepat waktu semuanya Ketika kita sudah tenang Sudah terampil Maka kita akan menimbulkan sebuah kedisiplinan Dalam kehidupan kita Kita makan Kita sampai mau tidur Dari bangun tidur sampai tidur kembali Kedisiplinan terus ada sama kita Ketika kita ada ketenangan Ada keterampilan Ada kedisiplinan Itu adalah solusi kesuksesan hidup kita semuanya Hadirin Yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Mari sama-sama kita coba Dengan ketenangan hidup kita Dengan keterampilan hidup kita Dengan kedisiplinan hidup kita Kita akan menggapai Sebuah kesuksesan Dalam menggapai kesuksesan dunia Maupun kesuksesan akhirat kita Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!